Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ada kamar disini bisa dibuka kan nih Ada ruang buat anak dan Serius ini serem banget Bismillahirrahmanirrahim Hey, what's up guys, saya Nemi Balik lagi bareng gue, Davi Dan, pada malam hari ini teman-teman Gue sedang berada di kota Bandung Dan lokasi yang akan gue telusuri pada malam hari ini adalah Sebuah rumah mewah Bentuknya mirip rumah-rumahku Menangis Iya gak sih? Kayak rumah-rumah di film-film Indosiar cuy Informasi tentang rumah ini itu simpang siur banget cuy Ada yang bilang rumah ini adalah rumah seorang pengusaha asal Bandung Yang mau dijual Tapi belum laku-laku cuy Dan ada juga informasi tentang rumah ini Yang katanya rumah ini pemiliknya dulunya adalah seorang anak yang durhaka sama orang tuanya Gitu katanya Katanya dulunya seorang anak tinggal bersama orang tuanya di rumah ini Setelah itu orang tuanya diusir dan akhirnya si anak bangkrut Jatuh miskin dan akhirnya rumah ini dilelang Ya gue gak tau informasi mana yang bener Tapi yaudahlah ya Gue cuma pengen eksplor Gue pengen review rumah ini Karena bentuknya unik Bentuknya kayak film-film di Indosiar yang menguras air mata cuy Oke kita masuk melalui pintu gerbang ini Oke Ini bagian tamannya sudah dipenuhi ilalang-ilalang Rumahnya tuh keren banget ya Gue suka banget loh sama bentuk rumahnya Wow Desainnya tuh ya Eropa banget gitu Keren-keren Dan seperti film di Indosiar Oke Udah banyak nih konten creator yang review rumah ini Gue terus masuk telat cuy Tapi gak apa-apa lah ya By the way ini pintu depannya Tapi kita gak bisa masuk luas sini Kita masuk lewat samping Ada sebuah jendela Yang tidak terkunci dan kita bisa masuk lewat jendela itu Nah ini dia jendelanya Aduh buka dulu Ya mode maling dulu cuy Ya Jadi khasnya murung mewah di milik Yang besar jadi Dalam kemampus Pandangan keluar rumah Oke Gue sudah berada di sebuah ruangan Tapi gue gak tau ini ruangan Ruang tamu kah Ruang tengah kah Atau apa Gue gak tau Oh ini ada pintu Mungkin ini ruang tamu kali ya Tapi kok ruang tamu bentuknya begini ya Langsung ketemu dengan Tangga Menuju ke lantai dua Mungkin ini bagian ruang belakang kali ya Atau ruang keluarga mungkin Piliin gue rumah tamunya ada di sebelah sana tuh Wow Ini keren cuy Oke Datang kemenuju ke lantai dua Nanti kita telusuri dulu bagian lantai satunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ada kamar disini Bisa dibuka gak nih Oh Dibunci cuy Tapi kamar yang sebelah sini terbuka nih Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow suara gue menggema disini Oh ini toiletnya Keren toiletnya Kosong Gak ada perabotan disini Tapi ada sebuah lemari Dan ada Sakulidi disitu Bentuknya kayak sapu Nenek lampir Oke kita keluar Sorry banget cuy Suara gue menggema banget disini Karena memang Rumah ini Gak ada perabotan apapun Dan cukup luas Ruangan-ruangannya Bagian atapnya pun cukup tinggi Jadi wajar kalau Menghasilkan gemak Setiap kali gue berbicara Dalam rumah ini Ada satu ruangan Ini ruangan apa ya Oh cuma begini doang Mungkin Tujunya untuk dijadikan gudang Dan sebelah sini ada Jendela yang cukup luas Oke Dari sini kita bisa melihat Kota Bandung Sebelah sana itu Kota Bandung Gak keliatan ya dari sini Nanti deh Gue ke atas Mungkin kalau dari Lantai dua terlihat Dari balkonnya Wow Cuy Ada ruang bawah tanah Ternyata disini Bismillahirrahmanirrahim Wow Ada ruang bawah tanah Dan Serius ini serem banget Bismillahirrahmanirrahim Oh ini bagian garasi Garasi mobil Berarti Ini bukan ruang buat tanah Karena ini Bentuknya garasi Dan ini tempat parkir mobil Oke Wah ada ruangan disini Sepertinya ini dapur Ya bener ini dapur Dan ada sebuah kamar Dua buah kamar disini Mungkin kamar untuk asisten rumah tangga Dan ini bagian toilet Khusus untuk asisten rumah tangga Wow Kamarnya keren Cuy Ada seperti rak disini Ini juga ada Kamar sedikit Untuk dijadikan kamar asisten rumah tangga Dan ini jendela keluar Iya Ini bukan Buah tanah ya Jadi rumahnya itu Mungkin Agak naik-naik gitu Cuy Bismillahirrahmanirrahim Kita naik lagi ke atas Cuy Eh Ada ruangan lagi sebelah sana Bila Gue review dulu Ruangan sebelah sini Oh ruangan kecil doang Gini Gue gak tau buat apa Kegunanya Dan ada ruangan juga Sebelah sana Oh gak ada ring Eh ada Ada ruangan disini Oh Cuma ruangan kecil doang Mungkin nih Untuk instalasi listrik Oke Kita naik lagi ke atas Gila Rumah sulutan nih Dan Breder Kabar Rumah ini Dulunya dimiliki oleh seorang Anak Yang berhakta Yang mengusir orang tuanya Gue gak tau dia bener atau enggak Kita balik lagi Ke Lantai 1 Dan Kita menuju ke Lantai 2 Cuy Ya naik Ditangga ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara motor Kaget gue Ada motor lewat di depan Oke Ada sebuah ruangan Mungkin kayak untuk ruang berkumpul Kosong Polisnya ada pintu menuju ke arah balkon Ya ini balkonnya Dan sebelah situ Itu rumah tetangga Lampunya nyala Yaudah Gue gak mau sorot ke arah sana Gue takut mengganggu tetangga sekitar sini Di Lantai 2 ini Ada 2 kamar juga Wah tapi kayaknya gue gak bisa masuk Udah gak ada gagang pintunya Gak bisa masuk Dan ini menuju ke arah Oh ini kayak pavilion gitu ya Keren ya Wow Kesandung gue Dan dari sini Kita bisa melihat Lihat deh Itu kota Bandung Wah keren banget Keren keren Oke Kita masuk lagi ke dalam Ada tangga disini cuy Mungkin atasnya ini rooftop ya Bismillahirrahmanirrahim deh Bismillahirrahmanirrahim Waduh Gila tangganya melingkar Bikin pusing cuy Iya bener Atas ini rooftop Wow dari sini lebih indah lagi Gue bisa melihat pemandangan kota Bandung malam hari Gila gila keren keren Oke Yaudah lah Cuy Semua ruangan udah gue telusuri Rumahnya sebenernya besar men Tapi karena gak ada perabotan apa-apa Jadi gak ada perabotan yang bisa gue review Yaudah lah Gue turun lagi ke bawah dan Ya Segitu dulu eksplorasi gue pada malam hari ini Thank you banget buat temen-temen yang udah join nonton Pokoknya di awal Sampai terakhir Gue pamit undur diri dulu temen-temen Oke temen-temen makasih udah nonton video gue Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk klik like dan share Dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Bucin TV Gue minta syukur kalian dan jangan lupa subscribe Supaya jangan lupa berkembang dan terus menghibur So, akhir kata nama gue David dari Kota Bandung Salam ke Asyalemi Peace Sub indo by broth3rmax